Halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming dan kali ini gue akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk menyelesaikan nightmare tapi gue agak sedikit penasaran dengan sesuatu nanti kan gue kesehatan ketika sudah ada di tengah ataupun di akhir video jadi kurang lebih seperti itu jadi langsung aja, ini yang lagi rame ya tentang gerbang mimpi buruk ini salah satu event yang gue kesel jadi gue beberapa kali lihat dari beberapa youtuber dan mereka rata-rata tuh selesai di level 1 itu rata-rata pasti kalian tahu lah untuk cara-caranya ini yang mimpi buruk ya, sorry bukan yang sulit tadi ini mimpi buruk dan tips gue ya, sekaligus praktek jadi kalau misalnya kalian ke level 1 itu ngebat kata nightmare paling rendah dan monsternya tentu gak bakalan sekuat yang di atasnya pagi lepas 10 itu pasti berasa banget ya nah jadi tips gue yang menurut gue agak penting adalah kalian kalau bisa turunin tim yang menurut kalian itu pang lemah tapi gak terlumah maksudnya gimana? gue berbicara disini tentang healer cuy ini tentang healer kenapa? karena kalau misalnya kalian energinya sudah 0 pun itu gak apa-apa kenapa? karena efek healingnya mereka itu masih aktif ya jadi gue sarankan ini turunin di tim healer dan kalian jangan lupa untuk membaca setiap titik lemah level nah ini adalah buff bukan buat kita tapi untuk musuhnya ya cara baca contoh kalau misalnya ada frozen turun begini berarti musuhnya ya itu weakness terhadap ini frost oke terus kalau misalnya kalian pakai flame jangan kenapa? karena dia akan resistant terhadap flame ya tuh ya ya mengurangi valve yang diterima sebesar 30% 30% itu lumayan gede loh cuy untuk kelas RPG ya 30% buff ataupun debuff ya terus ada rapuh setiap perisai musuh dihancurkan damage yang diterimanya meningkat 20% nah ini bener-bener butuh seed breaker ya sebenernya cuman kembali lagi kepada kalian intinya gue disini memakai tim ada beberapa rekomendasi yang akan gue sampaikan ke kalian ya ini senjata oke nah yang pertama ini yang tadi gue bicarakan adalah tentang healer ya jadi gue tepatkan 0 ini gapapa ya ini bakalan nanti semuanya level jadi 180 nah yang ini gue pakai 0 eh 0 lagi kebalik cuy gini mentang-mentang namanya ya sorry ini pakai 0 yang ini ya hero nya yang ini gue pakai kokoriter ya ini dua-dua healer pas ya jadi ini weapon-weapon yang gue katakan ini F2P lah ya ya dapat dari standar minimal ya nah habis itu gue satakan si ini ya si sakifua kenapa karena pertama dia sebagai speed speaker bisa yang kedua dia bisa eh mengisi chest kalian dengan sangat cepat ya nanti akan kita praktekkan saja dan kebetulan untuk profesionalnya ini sama-sama ketemu oke sama-sama ketemu atau kalau misalkan kalau misalkan enggak punya sakifua boleh weapon yang lain ya yang jelas eh kalian salah satu weapon ini jangan dikorbankan di level 2 ataupun level 3 di awal-awal game kenapa karena itu sangat sangat mempengaruhi konsumsi poin kalian ya penggunaan senjata ya poin kalian jadi kurang lebih seperti itu ya jadi akan kita prakteknya di tantangan dulu nih gue reset ya gue reset nah oke sekarang kita sudah ada di fieldnya ya dan ini enggak ada batas waktu jadi gue bisa bebas ngomong ke kalian kalau misal kalian lupa tinggal kalian pergi ke sini ya kalian ganti-ganti aja ya misalnya disini ganti ke sini atau ke ini pokoknya bebas ya bebas buat jadi walaupun kita masuk instance kita masih bisa ganti-ganti nah ini yang gue rekomendasikan untuk reliknya sebenarnya eh kalau Magnetic Storm ya pokoknya yang menghasilkan damage ya ini bisa void space time rift bisa-bisa Magnetic Storm ataupun yang kayak roket itu nah nih Missile b-rex ya cuman karena gue lebih suka Missile b-rex jadi gua set reliknya seperti yang ini ya space time rift sama yang Missile b-rex nah dan kalian lihat sendiri di sini 0 ya nih sekarang gue dicoba ya nah kalau bisa kalian bawa 0 ya kalau bisa sih minimal B1 Kenapa untuk ngedrop ini ya guys untuk ngedrop health-nya ya jadi kalau seperti itu nah disini kita mainnya itu adalah menggunakan relik full ya jadi kita disini mainnya cuman bertahan aja di level 1 ini Oke jadi kita pergi nah ini dia wajib ya kalau kalau bisa di stack 1 ini wajib bawa healer si Zero yang akan gue buktikan misalnya gue pakai corridor wippon nah itu nggak nggak ngedrop loh nah tapi healingnya bisa ya healingnya bisa ya nah pokoknya coba lihat oh kebal oke sebentar kita tunggu healnya dulu oke ini mah kayaknya kok gue salah ini oke nggak apa-apa ya kita ini dulu oke healing healing nah ini kan dicoba lagi nah kita coba lagi nggak apa-apa nih kalau misalnya kalian coba lagi ya ataupun keluar nggak itu nggak apa-apa asalkan jangan keluar disini ya itu kalian bisa apa melanjutkan ya melanjutkan darah monster yang sudah di oke 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 ini oke ini intinya kalau misalnya dia udah reset nol dia dia masih bisa ngeheal ya kita skip aja biar nggak terlalu ini ya kita pakai wippon Zero nih kalau kalian cuma normal attack ya nih tuh kayak dahsyat turun ya nah itu lumayan tuh oh nah ya no bagi kalian yang usernya user benedisnya tim benedis dan sering menggunakan si Zero pasti paham ya tuh jadi kalian cuma normal attack walaupun nggak ada damage-nya ya karena nol semua itu fungsinya masih ada nah ya tuh ini enak ya oke ini wajib banget bawa Zero ya nah tuh tinggal jadi kalian tinggal mainin nah special kalian gitu-gitu ya relic-relic kalian nah ini kalian intinya adalah sabar aja ya sabar aja jadi kalian untuk penyerangan full relic sambil kalian bertahan nah ini kalau misalnya kita pakai kokoritar dulu nih ya ini ngeheal ya ini ngeheal ini bisa ngeheal ya tuh ngeheal ya ngeheal ya nah ini udah segini skillnya juga bisa ngeheal bentar ya nah ngeheal tuh ya oke jadi kurang lebih seperti itu nah ini yang pertama jadi kalian jangan terlalu buru-buru kalian pakai aja walaupun dia sampai nol pun nggak papa yang penting pelan-pelan aja untuk setiap satu ini kalian jadi mode healer aja nah kita eh jangan kita mati dulu nah kita mati kita mati kita mati nah kalian terserah mau coba lagi apa enggak kalau gua nanti skip aja karena gua mau memberitakan beberapa hal lagi untuk kalian lalu kita pergi ya nah nih kalau kalian pergi tenang aja kalian masih ngajutin eh darah monsternya tadi sisaannya kita sudah balik di event ya oke itu tips yang pertama nah yang kedua yang ketiga ini boleh kalian pakai tim utama kalian akan tetapi gua ingatkan ya ini kalian harus kalau bisa ya bersumber dari sini nih timnya tim utama kalian ya kalian menggunakan titik lemah level ini untuk eh menyerang musuh jadi eh biar HP darah musuhnya itu jauh lebih cepat ya nah ini nomor dua nih level dua nih kalian jangan pakai tim Frost ya ini salah fatal Kenapa karena dia itu punya resistensi ya terhadap Frost dan itu sampai 30% jadi kalau misalnya kalian maksa di tim kalian level 2 itu kalian pakai Frost ya kan sekarang kan baik patuh user tof yang use apa Forrest user ya ini jalan disini ya bahkan susah gua dicoba kalau bisa kalian pakai tim fisika ya entah kalian pakai Gnono entah kalian pakai Claudia ya dan lain-lain pokoknya intinya kalian kau bisa bawa fisikal atau kalau misalnya kalian mau jauh lebih bagus terus lagi bawa juga tim atlet ya jadi katakan tim atlet itu entah Gnono entah itu si Claudia nah sisanya adalah atlet kayak Lin nih ya contoh Lin ini atau Fiona ya jadi kurang lebih seperti itu ya lemahkan ya lemahkan lagi intinya adalah manfaatkan ya titik lemah lawan kalian tapi ingat ya untuk stage 2 ini kalian bisa healing musuhnya ya jadi hati-hati kalau misalnya lebih baik semakin cepat ya ngelahin musuhnya biar dia nggak tertentu healing jadi kalau misalnya itu nah begitu juga dengan level 3 nah kalau misalkan level 3 kalian jangan menggunakan ini ya fisika resisten ya fisika resisten kenapa karena kalian percuma nanti kalian enggak bakal berdemis dengan bakal selesai takutnya nah jadi kalau misalnya nah untuk stage 3 ini kalian pakai tim yang bau-bau volt contoh Fenrir rubylia yang baru ya terus siapa Tianlang dan lain-lain ya kalian perhatikan aja ini Oke jadi kurang seperti itu dan jangan lupa untuk perhatikan poin kalian itu sangat berpengaruh ya karena masih ada level sampai 10 lagi jadi kurang lebih seperti itu dan apakah teknik ini bisa diselesaikan nightmare ini sampai 10 yang pertama kalau misalnya nah Sultan sih pasti ya gua yakin pasti bisa ya dan ada yang membuatku penasaran adalah kalau misalnya kita loh spender ya kan terus mispender apakah bisa sampai 10 nah ini membuatku penasaran ya gua nggak bisa 100% mengatakan bahwa ini nggak bisa ya tapi gue juga nggak bisa mengatakan 100% bahwa ini bisa kita ya sebenarnya ya walaupun gue bilang tadi di awal weller itu ada kesempatan nah akan tetapi eh sambil eh apa berjalanan waktu mari kita coba aja untuk event ini ya dan eh lumayan ya nih ada mipi buruknya ini material-material buat augment sih lumayan buat memperkuat karakter kalian jadi kurang lebih seperti itu guys ya dan kalau misalnya di CNC gua ada yang sampai 10 ya dengan cara yang tadi itu yang di awal menurut gua sih itu bisa-bisa aja akan tapi kita juga jangan terlalu eh mengharapkan sesuatu yang ada di CN sama seperti global kenapa Oke gua akan buktikan aja ya ini yang membuatku penasaran juga nah ini dari ke apa namanya dari reliknya aja ya katakan reliknya bahwa reliknya di global ya di global sama di CN itu bisa aja berubah fungsinya contoh ya nih sebenernya gua udah sampaikan di YouTube gue ya ini kalian nanti searching aja yaitu klik spas nomor 6 itu gue bicara di menit 138 ini pokok yang pertama ya klik spas nomor 6 lalu 1-1 menit 38 detik nah disini kalau kalian lihat ya Nih kami tidak akan menerbitkan deskripsi apapun tentang cara kerja relik ya karena kenapa pengembang dapat sepenuhnya mengubah relik untuk versi global ya seperti yang mereka lakukan dengan kawan tipe dua nah ini dia yang yang buat gua agak berbahaya Wipon aja bisa diubah ya metek bisa diubah nah sekarang relik pun bisa diubah ya setelah gua cek di video gua masih dalam satu video yang sama ternyata memang diubah jadi kalau misalkan lihat lagi ini ini tidak berakhir ini di menit 7 menit 20 ya di menit 7 20 ini gua bicara tentang tipe kawan dua yang yang di apa yang masih berkaitan dengan video yang tadi ya itu mengenai milik yang gitu yang nomor 6 kok nggak salah yang sekarang itu yang apa namanya over the shoot oke nah ini kalau misalnya kalian baca perapa baik-baik ya di kawan dua ini efeknya di channel itu jauh lebih bagus daripada kawan dua di global ya kok Bang tahu oke kalian eh tonton aja di sini ya itu emang gila sih ibat kata ya ibat kata yang paling yang paling apa namanya yang paling dominan adalah kalau kalau misalnya kawan dua di CN itu bisa nge-stun ya beda sama di global ya pokoknya kalian lihat aja deh di sini ya jadi kurang lebih seperti itu dan kalau misalnya disini gua ada kesan kata ya gua minta maaf ya karena gua enggak terlalu sempurna tapi ini hanya pendapat gue pribadi makanya gue bilangnya penasaran gue ya ini metode sepertinya Apakah emang bisa full di level 10 kalau misal pun nggak bisa kalau tetap gua bilang wajar Kenapa karena ya pertama emang khusus weller yang dimana timnya semuanya jadi dan yang kedua kalau menurut gue pribadi adalah untuk reliknya itu masih bagus di CN ya jadi kita enggak perlu terlalu menyamakan dengan CN jadi kurang lebih seperti itu ini hanya pendapat gue pribadi ya jadi bagi kalian keberatan boleh enggak papa silahkan terus komentar karena itu dahap pendapat kalian asalkan salah satu jangan menjatuhkan jangan menjatuhkan game jangan terlalu menjatuhkan eh apa teman-teman lain ya termasuk channel ini ya baru kalian bisa boleh berkomentar dengan bebas ya jadi kita juga saya untuk tips dari gue dan hal yang membuat gue penasaran ya seberapa bisakah kita sampai 10 dan semoga aja disini ada semacam nerf ya jangan gitu aja guys jadi ini berasa banget ya kayak kita itu bertarung ya dengan monster monster level stace n dengan stat global sih ya jadi kalau misalkan itu dan komentar kata gunter maaf ya komentar ada pertanyaan saya akan terus tulis di kolom komentar dan semoga membantu ya bagi kalian yang gundanggulana yang emang ngincar ini ya hadiah-hadiah tingkat apa namanya nightmare seperti ini oke dan see you in next video semoga bermanfaat bye selamat menikmati